Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah virtualin, virtualiyat Dimanapun Anda berada Saat ini kita sedang bersama-sama dalam program Yang berjudul ngasuh Yang merupakan kepanjangan dari ngaos sedilo Ngaos yang berarti ngaji Sedilo yang berarti sebentar Jadi kita ngajinya cuma sebentar Dan ukurannya sebentar itu seberapa? Nah itu bermacam-macam Kisah 1 menit 3 menit 7 menit Dan seterusnya Tergantung dari bahasan kita Jamaah virtualin, virtualiyat Yang dirahmati Allah Ketika belajar tentang ilmu tawhid Seringkali muncul pertanyaan aneh-aneh Yang beberapa diantaranya Mungkin mendekati tabu untuk dibahas Seperti pertanyaan Sebelum menciptakan makhluk Allah itu sudah ada atau belum? Kalau menurut Kita menggunakan lafal tidak ada Karena ada yang ada Maka yang ada Hanyalah yang ada Sudah mulai berasap ya kepalanya Semoga tidak bingung Agar lebih sederhana Mari kita Preteli Kata-kata Imam Abu Hasan al-Ashari ini Satu persatu Yang pertama Kita ini sebenarnya tidak ada Tapi kita ini diadakan oleh yang ada Nah ini merupakan manifestasi dari Sifat wujudnya Allah Yang berarti ada Sungguh aku ini Allah Tidak ada Tuhan selain aku Maka sembahlah aku Dan laksanakanlah salat Untuk mengingat aku Ini surat toha ayat 14 Nah kemudian Kita ke Kalimat Imam Abu Hasan al-Ashari yang berikutnya Yang ada sebelum lafal ada Itu ada sudah ada Jadi ini Sesuai dengan sifat kidamnya Allah Yang bermakna awal atau terdahulu Hual awalu wal akhiru Wadzohiru wal batin Wahwa bikul lishayin alim Dialah yang awal Yang akhir Yang zohir Dan yang batin Dan dia maha mengetahui Segala sesuatu Nah kemudian kita ke Kalimat berikutnya Bahkan kita menggunakan Lafal ada Karena ada yang ada Atau kita menggunakan lafal tidak ada Karena ada yang ada Nah sampai sini Ini sebetulnya hanya persoalan bahasa saja Tentang penggunaan kata ada Dan tidak ada Sebetulnya ini pun kalau gak ada juga gak apa-apa Tapi kan kurang bulat ya Ya ini jadi hanya Soal penggunaan kata ada Dan tidak ada saja Walaupun adanya bahasa ini sudah lama Yang kalau menurut Noam Chomsky Salah seorang profesor di bidang linguistik Mengatakan bahwa bahasa muncul sekitar 60 ribu hingga 100 ribu tahun yang lalu di Afrika Tapi ya tetap saja bahasa merupakan sesuatu yang baru Ia muncul belakangan jauh setelah penciptaan jagad raya ini Padahal Sebagaimana sifat kitamnya Keberadaan Allah itu awal atau terdahulu Seperti dalam surat Al-Hadid Yang sudah kami sampaikan di atas tadi Wal awalu wal akhiru wal zuhiru wal batin Dialah yang awal Yang akhir Yang zuhir Dan yang batin Nah Kemudian yang terakhir dari kalimat Imam Abu Hasan al-Syari Maka Yang ada Hanyalah yang ada Ini senada dengan sifat ketiganya Allah Bako Yang artinya kekal Maha kekal Tidak akan punah atau binasa Kulusya'in halikun illa wajah Segala sesuatu pasti binasa Kecuali Allah Kemudian Kembali ke pertanyaan tadi Sebelum menciptakan makhluk Allah sudah ada atau belum Rasulullah Pernah menjawab Allah telah ada Dan saat itu tidak ada apapun selain Allah Nah ini hadis rewayat Bukhari Kemudian Sering juga ada pertanyaan lain Selain pertanyaan yang pertama tadi Seperti pertanyaan Sebelum menciptakan manusia Allah itu ada di mana Ini menggelitik Lujuh Kadang tabu juga untuk dibahas Tapi juga perlu ada jawaban untuk pertanyaan seperti ini Nah Jauh sebelum hari ini Pernah ada sahabat yang menanyakan hal ini kepada kancing nabi Jadi kalau hari-hari ini muncul pertanyaan semacam itu Kita tidak perlu kaget Karena sudah pernah ditanyakan Dan bahkan kancing nabi langsung yang menjawabnya Dalam hadis rewayat Imam Ahmad Dikatakan bahwa Dari wakil bin Udus Dari pamannya Yaitu Abu Rozin Ia berkata Aku berkata Wahai Rasulullah Dimanakah Tuhan kita yang maha mulia Sebelum menciptakan makhluknya Kemudian Rasulullah bersabda Allah berada di amak Di bawahnya tak ada udara Dan di atasnya tak ada udara Kemudian Allah menciptakan Harusinya di atas air Nah sekarang yang jadi pertanyaan Amak itu apa? Nah karena kalau secara makna Amak itu berarti Awan tipis Yang biasa kita lihat di langit Tapi tentu Amak yang dimaksudkan Jeng Nabi Bukanlah amak yang itu Jadi Amak sebagai awan tipis itu Hanyalah Penalaran yang memungkinkan Untuk bisa diterima oleh Imajinasi dan akal manusia Dan kalau amak itu yang kita pakai Tentu tidaklah tepat Tentu tidaklah tepat Karena bagaimanapun Awan itu adalah Makhluk Nah kemudian Imam Al-Hafid Ali Al-Ghari Menjelaskan Bahwa Amak adalah sesuatu Yang tak bisa diterima Oleh imajinasi Dan tak bisa digapai Oleh akal dan pemahaman Jadi Nabi menunjukkan Ketiadaan tempat Dengan sesuatu yang Tak bisa dimengerti Dan diimajinasikan Dan menunjukkan Ketiadaan Sesuatu yang Memuatnya Atau udara yang Melingkupinya Jadi ini merupakan istilah Bagi kekosongan murni Atau hola Yang merupakan istilah Bagi Ketiadaan jisim Atau materi Jadi itu adalah Pendekatan yang paling mungkin Biar kita Apa ya Bisa Punya gambaran Walaupun tentu Gambaran kita sebagai manusia Sangat-sangat terbatas Masih ada Hal-hal yang Yang di luar Imajinasi kita Sebagai manusia Yang tidak Allah Tunjukkan kepada kita Yang tidak Yang kita tidak tahu Sama sekali Seperti apa Bentuknya Wujudnya Warnanya Baunya Dan seterusnya Kita tidak tahu Baik Saya kira Itu dulu Ngasuh Atau Ngausedih loh Hari ini Sampai jumpa Di Ngasuh Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh